Intro 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 Sepertu Loh, Bos Kok sudah pakai panggung seperti ini? Udah, gak usah kaget Saya pakai bajunya Pak Arief ini Iya, betul, Bos Jadi gini Saya turun tangan kesini langsung Kamu sendiri aja tidak tahu Betul Tujuan saya apa Betul, Bos Karena Bu Dui selaku keseketaris disini tuh Semua udah masuk laporan sama saya Kalau kepala Ya kantor disini, cabang disini tuh gak baik Iya, Bos Dia Ih, telat gaji karyawan Dia Seenaknya disini Mentang-mentang kepala Dan yang paling parah disini Dia tuh sering bawa pacarnya kesini Dia seenaknya Masa ada pacaran di kantor? Kalau saya tidak turun tangan sendiri kesini Gimana? Kantor ini mau maju Betul, Bos Saya tahu Pak Dimas Sekarang hari ini Biasanya dia pacarnya kesini Hari ini juga saya akan buktikan Dengan mata kepala saya sendiri Siap Kalau memang dia betul seperti laporan Bu Dui Siap Sekarang juga Dia akan saya pecat Dari kantor sini Baik, Bos Oke Kamu atur strategi ya Kamu tetap pantau saya dari sisi sebelah sana Siap Oke Kalau ada situasi Ya menurut kamu itu gak wajar Siap Ya udah merapat Bentar lagi Bu Dui juga Saya suruh turun ke bawah Oh iya, Bos Apa si menit itu Oh iya Betul Iya, Bos Tolong ambilin masker ya Masker Sama Itu Untuk cek suhu Siap Nanti saya jadikan alasan di sana Siap, Bos Oke, lanjut Halo, Assalamualaikum Oh iya Iya, Bu Citra Meeting sore ini ditunda jam 8 malam ya Ya, karena saya masih ada urusan Permisi ya Oke, oke Siap Bu Citra Jam 8 ya Oke, saya merapat Waalaikumsalam Ya, Bu Dui gimana? Kepala kantor disini dimana? Masih ada di atas pak Dia tau gak kalau ada saya disini? Masih belum tau pak Dia di lantai berapa? Di lantai 2 Oh yaudah Kamu jangan Kamu intinya Ya Iya Kita sambil nunggu Katanya sih kan Bu Dui kan bilang Kalau pacarnya tuh sering di hari sekarang kesini Iya malahan tiap hari pak Pacarnya kesini Jadi Akhir-akhir ini malah tiap hari Iya pak Bu Dui laporan pertama sama saya kan Cuma di hari Kamis katanya Iya maaf pak Karena saya Masih sibuk kemarin Jadi Saya cuma bilang hari Kamis Oke oke Jadi Bu Dui tahan Ya kepala Ya maksudnya Kepala cabang disini tuh Ditahan Jangan sampai keluar Apalagi sampai turun ke bawah Oke Bentar lagi kalau ada pacarnya kesini Biar saya yang Menemui dia Dan Nanti setelah saya Ya kode Bu Dui lah Kalau pacarnya itu memang datang Kesini Dia kan tidak tahu sama saya Dia hanya tahu nama saya Tapi tidak Dengan wajah saya Iya Siap pak Oke Jadi saya gimana ini pak Yaudah kamu alihkan pak D Pak siapa itu Pak Dimas Ya pak Dimas itu Permisi mas Alihkan ya pak Dimas Supaya tidak turun ke bawah Tunggu kode dari saya aja Iya Siap pak Yaudah laksanakan Permisi pak Mana itu Ini yang dikita bos Wah mantap Yaudah kamu dari sudut sana Siap Saya akan standby disini Di pintu masuk Siap Terima kasih bos Yaudah yuk masuk V Kenapa? Aku gak apa-apa ikut masuk kesini Ke kantor pacar kamu Yalah Gapapa banget Tenang aja Pacar aku itu kepala cabang disini Emang siapa sih yang berani negur aku? Yuk Kayaknya ini deh Jewek Ciri-ciri kata Bu Dui Waduh Waduh Tuh permisi mbak Mohonlah mbak sebelumnya mbak 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 mau kemana mbak Apaan sih? Ya mau lewat lah Oh ya Kalau mau masuk ke dalam Itu harus Apa? Ikut peraturan disini mbak Ya ampun bauil banget sih Emang apa peraturannya Kamu siapa baru ya? Iya mbak Saya harus cek suhu dan Harus pakai masker mbak Enggak 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 Udah gak jamannya kali Ya mbak gak boleh masuk Eh Kamu gak tau siapa saya? Saya gak mau tau mbak Mbak siapa disini dan Saya juga gak mau tau Mbak ada perlu apa datang kesini Aku itu Pacarnya kepala cabang disini Mohon maaf mbak Saya hanya menjalankan tugas disini Meskipun mbak Siapapun Saya harus menjalankan tugas Bodo amat Yaudah Mbak mbak gak bisa gitu mbak Tolong mundur mbak Apaan sih ini security baru Kamu mau dipecat? Mbak Saya akan pertaruhkan Pekerjaan saya Ya demi Saya menjalankan tugas mbak Masih cuma perkara masker doang Ribet banget Ya menurut mbak ribet Tapi Saya disini menjalankan tugas mbak Yaudah mana masuknya Biar saya cek suhu dulu ya mbak Enggak usah Loh mbak Katanya kamu mau kasih masker Yaudah kamu pakai Mbak Saya disini cuma menjalankan tugas mbak Aduh Kamu tuh Baile banget Mbak jangan kayak gitu mbak Yang sopan dong Yaudah Yaudah 4 cerita yang mulai Mbak Saya mohon maaf mbak Jika saya menurut mbak itu salah Tapi disini Saya cuma menjalankan tugas mbak Eh aku itu gak penyakitan Oke Aku sehat Oke mbak Mohon maaf sebelumnya ya Mbak memang gak penyakitan Tapi Disini aku menjalankan tugas mbak Fi Emang dari kemaren peraturannya kayak gitu Enggak ada Aku biasanya juga masuk ya Tinggal masuk Yaudah mbak Kalau mbak gak mau pakai masker Dan ikutin peraturan disini Mending mbak nunggu di luar aja Siapa yang mau Mbak samperin itu Yaudah suruh keluar aja Jangan masuk Ke kantor ini mbak Lihat aja ya Bisa-bisa Besok kamu bakal gak kerja lagi disini Bakal dipecat Sama pacar aku Saya akan Pertaruhkan Pekerjaan saya Demi tugas saya mbak Ya ampun Segitunya banget sih Tertim banget jadi orang Eh Kamu tuh cuma security disini Gak usah deh Sampai belaga Kayak pahlawan Yang punya harga diri tinggi Iya mbak Pekerjaan saya menurut mbak Mungkin rendahan Tapi saya disini Cuma menjalankan tugas saya mbak Udah sadar kan Yaudah Aku mau masuk Gimana Tapi tolong Untuk masuk Tidak bisa mbak Kalau mbak memang mau masuk Yaudah Apa Yah Tidak ribet kan mbak Cuma pake masker Dan saya cek suhu Mbak tuh kemaskapan rendahan Jadi gak usah kebanyakan ngatur deh Hah Itu doang udah kesakitan Gak pantes kamu jadi sapang Yaudah mbak Terserah mbak Yang penting Kalau gak mau ikut peraturan disini Mbak keluar Aku telpon pacar aku ya Silahkan mbak Hah Nantang kamu Saya gak pernah nantang mbak Tapi saya hanya menjalankan tugas Belum tau dia siapa aku Udah V kamu telpon aja Biar dia kasih pelajaran terus si satpam Halo Salamanku Iya sayang Sayang kamu dimana sih Aku udah dibawah nih Oh dibawah Yaudah Masuk aja Naik Aku gak boleh naik Nih ada satpam nyebelin nih disini nih Ada satpam Perasaan satpam ada di uang lainnya deh Gatau 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 nih satpam baru Namanya Arif Nyebelin Yaudah kamu kesini deh Kalau ada satpam kayak gini Kamu mending pecat deh Nyebelin Sumpah nyebelin dari tadi Kau udah dibawah nih Kau udah dibawah nih Sumpah tuh Yaudah Tunggu aku Iya sayang Sumpah sekarang Iya cepetan Habis kamu bentar lagi Gak apa-apa mbak Saya cuma menjalankan tugas mbak Gak apa sih kecerangan Bentar lagi Lihat aja Seh Kok gak langsung masuk sih Nih Satpam nyebelin banget Sumpah Eh Tolong buka Iya pak Oh Kamu satpam baru disini Siap Bener pak Siapa yang masukin kamu disini Eh Ijin pak Bu Dui Hah Bu Dui Kok bisa-bisanya ya Bu Dui Apas pengetahuan aku Masukin kamu ini Hah Eh Pecat aja deh kayaknya sayang Mohon izin pak Eh Kalo boleh tau Bapak siapa Kamu gak tau aku Gimana sih Gimana sih Kamu ini satpam baru disini ya Aku ini kepala cabang disini Pak Mohon izin pak Saya hanya menjalankan tugas ya Aduh Dari tadi mohon izin Mohon izin Gak ada kata-kata lain mbak Nih Pak Sebaiknya kalo ada Mau masuk di kantor ini Yah Ini siapa pak Kalo boleh tau dulu Asal kamu tau ya Asal kamu tau ya Dia ini Calon istriku Pacarku juga Mohon ma- Calon istriku atau pacarku Ya gak usah diperliber kayak gini lah Pak Atau engga Kalo pengen kamu betah kerja disini Udah Ijinin masuk aja Gampang kan Hehehe Saya hanya menjalankan tugas pak Eh tugas kamu tuh dari bos kamu Sadar gak sih Kamu tuh lagi ngomong sama siapa sekarang Oke oke Jadi kamu nantak sama aku Hehehe Kamu mau Mulai Nanti kamu Saya pecat Hehehe Pecat aja deh kayaknya sayang Saya dipecat gak masalah pak Asalkan demi kantor ini pak Wih Nantang kamu ya Nantangin banget sih Yaudah Kita masuk aja Papa mohon maaf pak Apalagi sih Waduh Waduh Eh Hah Kamu nantang Saya bukan nantang pak Saya hanya menjalankan tugas disini pak Aduh Yaudah sayang biarin Pecat aja ya Tunggu ya Bentar lagi Akan saya pecat Hehehe Yaudah ijinin masuk Eh Gak bisa Gak bisa masuk pak Apaan sih Ribut banget jadi manusia Saya disini yang menjaga keamanan Saya sebagai Yes kurisi Ngerti Tapi saya bosnya disini Oke Kalau kamu maksa Tunggu bentar lagi Hehehe Budwe Tolong ke bawah sebentar Cepetan Lihat aja bentar lagi ya Sayang sayang Kamu tuh bos Mau mahunya sih ditantang sama satpam rendahan kayak gini Mbak saya Memang cuma soal satpam Tapi keamanan disini tanggung jawab saya Gak penting buat saya Gak penting buat saya Maaf pak dimas Iya ada apa Kamu kok gak izin aku dulu ya Maksud pak dimas Mas Ini satpam baru kan Iya satpam baru Kenapa gak ngomong aku dulu Hah Iya maaf pak dimas Bosnya disini siapa Pak dimas Ya udah Kamu harus izin aku dulu kan Iya pak dimas Saya minta maaf Karena kerja dia bagus pak dimas Hah Alah Kalian berdua tuh sama aja Ya Apa Bagus ya kamu Apa mau kamu yang saya pecat Hah Sebelum kamu pecat dia Kamu yang akan meninggalkan kantor ini Kamu mimpi Jauh kan tangan kamu Udah mundur Siapa bos Berta Siapa sayang Dia bodyguard Bos besar Iya Kamu punya perusahaan ini Udah diem kamu Bu Dwi Bener kan Apa yang kata Saya bilang Eh Kan saya bilang sama Bu Dwi Kalau dia kepala cabang disini tuh Hanya tahu namaku Tidak dengan wajahku Iya bener pak Ini satpam kenapa Belaga kayak gini sih Belaga Saya gak belaga Disini saya hanya meluruskan Sebuah masalah Dan benalu yang ada di kantor saya Hah benalu Ya kamu benalu disini Seenaknya kamu Eh Semua laporan itu sudah ada ya Dan sampai Di tangan saya Yang pertama Kamu sering telat gaji karyawan Yang kedua Kamu seenaknya di kantor sini Tanpa Lihat Eh kemanusiaan Yang ketiga Bukti nyata di depan mata Kamu sering bawa Pacar kamu kesini Kok aku dibawa-bawa sih Betul Dia ini siapa? Asal kamu tahu Kamu ini kepala macam apa Aku tidak tahu sama Bos pemilik perusahaan ini Udah betul Siap bos Saya belum perintah Baik Perkenalkan Nama saya Noval Tupal Saya pemilik semua kantor BM Termasuk cabang disini Kamu tahu kan nama saya Ya inilah wajah saya Saya turun tangan langsung itu demi kantor saya Karena Di sini adalah kantor terbesar nomor 2 Itu dari kantor pusat saya Kalau kerjaan kepala kantor disini Kayak kamu gimana mau maju kantor ini Bos Kalau kamu sukses Udah Wanita ini Banyak bos Sekarang karir kamu dimantapkan dulu Bukan kamu pacar-pacaran di kantor sini Dan yang utama Kamu disini cari nafkah Dan karyawan-karyawan yang lain itu juga cari nafkah Jadi tolong Saya tidak pernah telat Kasih pendanaan untuk gajian karyawan Jangan dipakai untuk pribadi Jadi gini Karena saya orangnya dari dulu ya Masih tidak tega sama Meskipun orang itu salah sama saya Saya juga masih punya Ya Hati yang baik Saya akan kasih kesempatan Kedua kali untuk orang itu Jadi Sekarang kamu saya pecat dari kepala cabang disini Tapi kalau kamu mau masih kerja sama saya Bu Dwi Carikan Posisi yang pantas untuk orang ini Maksudnya Kalau sekuriti yang menurut pacar dia rendahan Oh mohon maaf Itu masih belum rendah Kalau ada ya OB disini gantikan sama dia Ya siapa? Kalau kamu mau Kalau tidak yaudah Angkat kaki sekarang juga dari sini Oke? Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa? Jadi OB? Ya ampun Dim Kalau kamu jadi OB Aku mending gak punya pacar kamu Mending aku sama sekuriti tadi Tapi ini semua gara-gara kamu kan? Gara-gara aku kamu bilang Yang salah disini kamu kan? Yang gak bener ngegaji karyawan kamu Mulai sekarang kita putus Apa? Gak butuh pacar kayak kamu Tunggu Sin Gak butuh Terima kasih.